Itu siapa aja? Itu santrismo atau ada ustadznya juga? Ya itu santrismo. Itu yang di depan siapa namanya? Rio. Yang paling kecil siapa namanya? Gani. Itu belakang Gani yang baju putih kayak anis bernais Darussalam ya? Udah sahur belum? Udah. Alhamdulillah. Pake apa? Sama apor, sama lalap, sama tahu, tempe. Oh sehat. Alhamdulillah. Ini ustadz teguhnya berjuang kembali kali ini membawa nama baik Indonesia di Asia. Gimana dong disitu? Kesepian gak? Kesepian banget. Anak. Jadi pulang aja ustadz teguhnya. Jangan dulu. Eh mau nanya ustadz teguh itu kalau... Ngajar itu karakternya tuh guru seperti apa? Tegas sama suka bercanda juga. Kadang serius. Oh gitu. Jadi kalau pas tegas-tegas. Pas bercanda-bercanda gitu ya? Iya. Kadang lucu banget. Oh gitu. Kangen gak sih ditinggal ustadz teguh? Kangen, kangen banget. Yaudah mau sekarang pulang aja. Hei, 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 hei. Kasian itu pada kangen. Kan kamu balik. Itu ada jalan keluar yang ada eksik. Bukan. Kan ada teman keluar. Alhamdulillah. Oke. Menurut kalian kira-kira ustadz teguh bisa sampai juara berapa? Sampai kan sesuatu. Katanya mereka rindu. Sampai kan sesuatu. Itu untuk bocil-bocilku yang disandu. Bocil. Emang iya? Nyebutnya bocil. Enggak. Itu apa artinya apa? Janganlah kita berbuat kejahatan. Oh bukan. Bukan itu. Bukan itu. Bukan itu. Bukan. Itu kayak berita angki dah. Saya terjemahkan saja ya. Kapun-kapun. Meskipun. Meskipun saya disini. Mereka-mereka harus tetap mengaji. Tetap disitu. Iya dong. Disitu. Saya teringat apa yang tadi sampaikan sama ustadz Subki. Kalau ini bulan suci Ramadhan ini momentum terbaik untuk kita melakukan amal kebaikan juga. Saya lihat itu di belakang ada whiteboard ya. Iya. Benar. Kenapa sih? Saya nyumbang spidolnya ya. Eh benar ya. Benar ya spidolnya. Benar ya. Satu truk ya buat 5 tahun ya. Mana spidolnya? Eh jangan. Ini model saya. Model gambar mau dibawa kosong. Masya Allah. Notarik.